Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung di Nararaga Mieling Hari Pagawai Sosial Sadunnya tahun 2018 ngelakonan sejumlahin kagiatan di area Car Free Day Dago, Kota Bandung, Minggu isuk-isuk. Salah seji kagiatan nanya eta pangladen langsung konseling turta mobil anti galau ngenaan pasualan sosial ker masyarakat. STKS Bandung nembraken pihak na ker memujuh na nataharken payung hukum dinawangun Undang-Undang Profesi Kerpagawai Sosial di Indonesia. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial atau STKS Bandung Rukun Gawai Jengikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia atau IPSPI, Forkom Kasih Jawa Barat, sarta Wawakil Himpunan Paguron Luhur Mahasiswa, Jurusan Kesejahteraan Sosial Bandung, Mie Ling Poyan Pagawai Sosial Sadunnya tahun 2018 di Lelewak Car Free Day Dago, Kota Bandung, Poyeminggu isuk-isuk. Eta kagiatan teh di jejeran Promoting the Importance of Human Relationship. Eta kagiatan Mie Ling Poyan Pagawai Sosial Sadunnya teh di Pitembeyan, kulampah ngelempaskan balon sarta Long March. Samalah STKS Bandung G netaharkan Pangladen Konseling Ancok Genen Warga ke konsultasi ngenaan pasualan sosial. Mangpirang pasualan anu jadi lahan garapan konseling na nyaita budak jeng gender, disabilitas, lansia, kawirausahaan, kasiapsiagaan yang hadapan musibah lini, kulawarga atau LKT Lu Pigma, ngungkulan narkoba, sarta nyenglar HIV AIDS. Ari konsultana nyaita dosen STKS Bandung sarta pihak IPSPI. Eta acara G di Wogan Kumobil Antigalau, anu mangrupa salah saiji inovasi mobile di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Cek pembantu ketua bidang tiga kemahasiswaan dan alumni STKS Bandung, Epi Supyadi, STKS Bandung mangrupa sakolat tinggi anu musirkan atikan karaharjan sosial, sarta medalkan lulusan pagawai sosial anu profesional. Dinararaga ngarojong sarta ngasilkan pagawai sosial anu profesional, pihak na babarengan jeng pihak anu bugawonang, keremejena naratas medalkan undang-undang profesi, minangka payung hukum ancokanin pagawai sosial di sakuliah Indonesia. Jadi sekolah tinggi kesejahteraan sosial itu konsentrasi untuk menghasilkan calon-calon pekerja sosial profesional. Oleh sebab itu, kenapa ini hari pekerjaan sosial internasional atau sedunia menjadi concern kami untuk merayakannya. Karena memang kami concern untuk dibilang itu. Yang kedua, saat ini juga kami beserta seluruh pekerja sosial yang ada di Indonesia sedang memperjuangkan lahirnya undang-undang pekerja sosial ya, undang-undang pekerja sosial yang sampai hari ini masih dibahas di Dewan seperti itu. Sosial memang berharap banyak inovasi di bidang praktek pelayanan ya. Ketua Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, Didit Widyowati Miharep, Mangpirang Paguron Luhur, Anu Muserkan Atikan Karaharjaan Sosial, Satekah Polah Ngaronjatkan Kualitas Atikan Nana, Sangkan Mampu Medagan Alumnus, Anu Siap Praktek Lebah Ngokolakan Karaharjaan Sosial, Anu Kualitas Nahade, Sarta Profesional. Sosial itu adalah seseorang yang memiliki peranan untuk meningkatkan keberfungsian sosial seseorang. Yang dimaksud dengan keberfungsian sosial seseorang itu adalah kemampuan orang untuk menampilkan peranan-peranan sosialnya sesuai dengan status yang disandangnya. Selain itu, yang namanya pekerja sosial adalah seseorang yang harus mampu membantu masyarakat untuk memecahkan permasalahannya. Lian Tikitu, WTK Giatan Geng, mendalkan inovasi praktek pangladen ancokunan masyarakat. Pekerjaan Sosial, seluruh jawaban yang mengucapkan Selamat hari pekerjaan sosial seturnia 2019, selamat hari pekerjaan sosial seturnia 2019, selamat hari pekerjaan sosial seturnia 2019. FDKS, mahal maju terdapat profesional!